Intro Komite Palestina PBB menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta. Salah satu hal yang disampaikan adalah pentingnya menghentikan kekerasan di Palestina melalui genjatan senjata. Wakil Tata Palestina untuk PBB, Duta Besar Riyad H. Mansur menekankan perlunya menghentikan kegejaman yang terjadi di Palestina. Komite Palestina PBB juga menyatakan pentingnya memastikan bantuan terus mengalir ke Palestina. Selain itu, ada seruan agar seluruh negara mengakui kedaulatan Palestina. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan respons positif terhadap isu-isu yang disampaikan. Mansur mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya genjatan senjata di Palestina. Selain itu, semua masalah yang saya menyebutkan dan objektif yang kami ingin mencapai, dan kami sangat gembira dengan respon positif dari Presiden ma'ruf Amin berkomitmen untuk berjalan ke arah itu. Orang-orang Indonesia yang kami menghargai sokongan mereka tidak akan meninggalkan saudara-saudara mereka di Palestina, Jerusalem, dan Gaza. Indonesia berjanji untuk terus mendukung Palestina dengan segala cara yang bisa dilakukan. Mansur menyampaikan salam hangat dari Presiden Palestina, Mahmud Abbas, dan masyarakat Palestina kepada Indonesia. Sebelum bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Komite Palestina PPP juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan berencana bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari berikutnya.